Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bogor, Adi Yassin dan tujuh orang lainnya. Adi Yassin terjaring OTT KPK pada selasa malam 26 April 2022 terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkap Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan Adi Yassin berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian untuk tahun anggaran 2021 dari BPK perwakilan Jawa Barat. Dalam kegiatan tap tangan, KPK berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah dengan total Rp1.024.000.000 yang terdiri dari Rp570.000.000 tunai dan uang yang pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp454.000.000.000. KPK dengan telah dilakukannya pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kemudian kita meningkatkan perkara dalam tahap penyelidikan. Adapun berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang ada, kita menemukan tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka sebagai pemberi. Suap 1 A.Y. Bupati Kabupaten Bogor, periode 2018-2023. Dua MA, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Tiga IA, Kasubdikas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor. RT, BPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sedangkan sebagai penerima suap, Ada empat orang. Pertama adalah ATM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditor Rat Jawa Barat, Tiga, pengendali teknis. Dua AM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Intrim Kabupaten Bogor. Tiga, HNRK, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Pemeriksa. Empat, GIGTR, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Pemeriksa. 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 Terima kasih.